Halo Pemirsa, ketemu lagi bareng sama aku Lia di Satwa Kita. Dan kira-kira hari ini kita mau bahas tentang hewan apa ya. Penasaran? Kebetulan aku juga sudah janjian dengan seseorang kita bakal ngobrol-ngobrol bareng tentang hewan peliharaannya. Ada banyak penasaran, langsung aja kita masuk. Yuk! Halo Sobat Satwa! Episode kali ini, Satwa Kita akan membahas hewan peliharaan yang dikenal sebagai hewan yang paling setia dengan pemiliknya. Ya, anjing yang memiliki nama ilmiah Canis lupus familiaris. Anjing adalah hewan mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala dan berasal dari famili Canidae. Anjing sendiri adalah hewan pemangsa dan hewan pemakan bangkai. Anjing memiliki gigit tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanannya. Hewan satu ini juga menjadi hewan yang kuat. Dan bahkan, beberapa jenis anjing dijadikan sebagai anjing penjaga yang dilatih. Hal ini dikarenakan, anjing memiliki otot yang kuat, tulang pergelangan kaki yang bersatu, sistem kardiofaskuler yang mendukung ketahanan fisik serta kecepatan berlari, dan gigi untuk menangkap dan mencabik mangsa. Anjing merupakan hewan sosial, sama seperti halnya manusia. Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih dan diajak bermain lho. Menurut penelitian, anjing bisa melihat berbagai nuansa warna, seperti warna kuning, ungu, dan juga ultraviolet. Lensa mata anjing lebih datar dibandingkan dengan lensa mata manusia. Akan tetapi, mata anjing lebih sensitif terhadap cahaya dan gerakan dibandingkan dengan mata manusia. Beberapa ras anjing memiliki bidang pandangan sampai 270 derajat. Anjing juga bisa mendengar suara dengan frekuensi rendah, yaitu mulai dari 16 Hz hingga 70 kHz. Tak sampai situ, anjing juga memiliki indera penciuman yang tajam. Anjing memiliki hampir 220 juta sel penciuman yang sensitif terhadap bau. Sedangkan, manusia hanya memiliki sekitar 5 juta sel penciuman saja lho. Nah, di episode kali ini, satwa kita akan bahas tentang anjing alaskan malamut dan juga anjing jenis pomerania atau minipom. Sobat satwa udah pada tahu belum nih, jenis anjing ini? Alaskan malamut adalah salah satu ras anjing dengan tubuh besar yang berasal dari Alaska. Sedangkan, anjing pomerania atau anjing pom berasal dari Jerman dan identik dengan tubuh mungilnya. Nah, Pemirsa, sekarang aku sudah bersama dengan dua teman saya ini. Ada Mas Bagus dan juga Mas Andika. Bener ya? Iya. Ini sebelum itu, kalian kenapa minyaknya anjing sih? Sejak kapan sih, Mas? Iya. Bagus suka anjing? Sejak... Sejak... Dulu, dulu... Sampai itu, pengen punya anjing, tapi kan boleh diizirin sama orang tua. Oke. Sampai, besok, kalau ya dewasa, kalau sudah punya rumah sendiri, jadi boleh. Jadi boleh. Itu ya sampai anjingnya tuh keren banget ya, Mas, ya sampai sini ya. Total anjing ada berapa sih, Mas, di sini? Ini masih... Sementara masih dua. Masih dua? Yang satu, lagi transi di Thailand. Oh, lagi transi di Thailand. Itu kenapa tuh? Lagi liburan apa? Gimana tuh? Jantannya. Oh, jantannya. Oke. Itu dua jenis berarti ya? Ada dua jenis ya? Apa tuh, Mas, jenisnya? Alaskan malamut. Alaskan malamut satunya? Alaskan malamut juga. Alaskan malamut juga? Oh, sama. Oke. Berarti perawatannya dibantu sama Mas Andika ya? Bener ya? Itu perawatannya gimana, Mas? Susah nggak? Ya. Emang suka anjing juga, Mas Andika? Enggak sih. Oh, enggak? Enggak. Gimana, awalnya takut sama gimana? Takut. Awalnya takut. Lama-lama enggak. Lama-lama enggak? Biasa. Udah biasa. Nama anjingnya coba, Mas? Ingat nggak? Bela. Bela? Iya. Bela sama? Yang satu ya? Itu yang kedengeran sampai kesini tuh? Siapa tuh? Poppy. Poppy? Iya. Poppy ya, itu alaskan malamut. Poppy mangunnya Eno. Oh, Poppy memang enggak, Eno. Tuh ya, yang gede ini ya, Mas ya. Oke. Bela. Bela, nih Bela memirsa ya. Segede ini adalah alaskan malamut. Oke, stop Bela. Sobat satwa, meskipun kedua jenis anjing ini berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan loh, yaitu sama-sama memerlukan budget yang tak sedikit untuk merawatnya. Bahkan, untuk mendapatkan anakan kedua jenis anjing ini, sobat satwa perlu mempersiapkan budget dari mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Belum sampai situ, sobat satwa juga harus mempersiapkan budget untuk perawatannya nih, agar anjing kesayangan sobat satwa tetap sehat, pintar, dan lucu. Sebulannya? Kira-kira berapa tuh, biasanya? Tiga juta. Tiga juta, satu anjing? Atau, satu anjing tiga juta. Dengan total punya berapa? Dua? Tiga? Yang malamut berapa? Tiga juta. Oh, tiga juta. Yang si popi. Yang si popi? Kaling sekitar 500an. Sekitar 500an. Ya, bisa dikalikan sendiri ya, pemirsa ya. Kalau penasaran pengen punya anjing malamut dan juga si kecil popi. Yaudah, mas. Nanti kita boleh lihat kesana ya. Lihat si popi juga ya. Oke, kita stop. Bela stop. Pemirsa, kita lihat dulu. Bela ya. Yuk, mas. Alaskan malamut memiliki bulu yang tebal dan kasar. Dengan warna yang bervariasi, mulai dari hitam hingga putih. Sebagian besar ras anjing ini tampak seperti serigala yang berwarna abu-abu dengan corak hitam. Warna putih di bagian bawah perut dan kepala atau muka yang berwarna hitam. Anjing jenis alaskan malamut hampir mirip ya dengan Siberian Husky. Namun, keduanya ternyata sangat berbeda lho. Alaskan malamut mampu bertahan hidup hingga 10 sampai 12 tahun. Anjing alaskan malamut memiliki garis punggung yang lurus, pundak yang kuat, dada lebar, bulu bagian luar yang tebal dan kasar yang membuatnya tahan terhadap cuaca dingin. Dan juga, bulu bagian dalamnya yang berminyak dan halus. Alaskan malamut memiliki telinga berbentuk segitiga yang berdiri tegak dan moncong yang sedang. Bagian wajahnya dapat berwarna putih semua atau terdapat semacam topeng di wajahnya. Warna jenis anjing malamut ini juga bervariasi dari warna abu-abu muda hingga kehitaman, serta ada beberapa yang memiliki warna merah kehitaman. Sementara, warna putih merupakan warna dominan terutama pada bagian bawah tubuh anjing, bagian tungkai, kaki, dan wajah. Selain alaskan malamut, ada juga si minipom bernama popi yang aktif banget nih sobat satwa. Minipom atau pemeranian masuk ke dalam kategori ras anjing spitz yang memiliki bulu panjang dan tebal. Anjing pemeranian memiliki sifat yang lincah, berani, protektif, loyal kepada pemiliknya, dan dapat menggonggong dengan tidak terkendali. Makanya, dari tadi si kecil popi aktif menggonggong terus ya. Ciri-ciri dari minipom atau pemeranian dapat dilihat dari beberapa karakteristiknya loh sobat satwa. Anjing pemeranian merupakan jenis anjing yang berukuran kecil. Anjing ini idealnya memiliki berat antara 3 sampai 7 pon atau sekitar 1,4 sampai dengan 3,2 kilogram. Sedangkan minipom yang biasanya tampil dalam acara pertunjukan memiliki berat ideal antara 1,8 sampai 2,7 kilogram. Anjing pemeranian mempunyai kepala yang seimbang dengan badannya. Moncongnya pendek, lurus, bibir tidak terlalu tipis, serta kupingnya yang kecil dan tegap. Pemeranian mempunyai gigi seperti gigitan gunting. Leher pada anjing pemeranian ini juga terkesan pendek dan terletak di dalam bahu dengan baik. Anjing ini juga memiliki bulu yang tebal dan halus, serta warna yang bervariasi. Seperti emas, merah, oranye, putih, coklat, dan sebagainya. Bahkan, mempunyai warna campuran seperti polkadot atau garis-garis. Sehingga pemeranian tampak sangat lucu dan mengemaskan. Anjing pemeranian adalah ras anjing paling cerdas dan aktif dalam beraktivitas. Ras anjing ini dikenal cukup sukses di dalam beberapa aktivitas yang melibatkan anjing. Contohnya, kompetisi kepatuhan dan terapi menggunakan anjing. S Поэтому smash laet Eve Untuk tuliskan kemahian banyak gunting. ências Dedek compañ cultures Presöme Pod під dia berikutnya Berikutnya Bagaimana untuk mempergaiokay Dari kitab Selama Dari Burang boleh langsung daging mentah gitu mas berarti? atau harus makanan anjing yang jadi gitu? enggak, kalau si poppy biasanya saya kasih dog food oh dog food aja, berarti bukan yang daging giling gitu belum ya berarti ya? enggak oke waduh aduh aduh poppy, kalau poppy ini umurnya berapa mas? 5 bulan 5 bulan? emang dia struktur tubuhnya kecil kayak gitu? iya bisa besar dikit oh bisa besar dikit, ini mas Andika sebagai orang tuanya berarti ya? turunnya bareng oh turunnya bareng, cebule turun bareng ya ini, ini kan kalau bela ini hampir sama sama siberian husky ya mas ya? bener ya? mirip tapi kalau ada 2 nih, cara bedainnya gimana sih mas? sekilas mungkin ada perbedaan? di.. ekor oh ekornya ini, kenapa? kalau husky 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 ekornya pasti kebawah kebawah menjuntai kebawah gitu ya? kalau ini? melamut pasti kebawah oke, jadi dia ngembang gak gitu ya? ke atas gitu ya? kalau ini? ciri 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 gini pom cerawet 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 emang udah kedengeran ya dari dia si cerawet ini ya? kalau gitu dia tandanya apa mas? ngajak main? cerawet perkembang biakan anjing itu sama gak sih kayak hewan lain? mungkin kan kucing harus dijodohin satu kandang atau gimana? perkawinannya sama? ini berokal dijodohin tapi yang jantan masih di Thailand oh kayak gitu oke, berarti ini juga sama ya si popi ya? si popi mau popi kamu mau dilepas popi gak apa ya? yaudah deh kita main sama popi aja deh ya Mirsa jangan kemana-mana tetap di satwa kita merawat anjing alaskan malamut ternyata susah-susah gampang loh alaskan malamut merupakan salah satu ras anjing tertua di dunia yang membutuhkan udara sejuk karena berasal dari daerah beriklim dingin udara yang panas malah bisa merontokkan bulu tebal dari alaskan malamut nah itulah alasannya kenapa alaskan malamut selalu berada di dalam ruangan yang ber AC ya sobat satwa alaskan malamut jantan memiliki tinggi sekitar 64 hingga 71 cm dan berat sekitar 38 kg sedangkan malamut betina bisa mencapai tinggi 58 hingga 66 cm dan berat sekitar 34 kg namun alaskan malamut dewasa versi raksasa beratnya dapat mencapai 45 hingga 63 kg dan beratnya dapat mencapai kembali di satwa kita dan kita mau main-main sama si ino dan juga bela tapi sebelum itu mas bagus boleh kasih tips gak sih buat pemirsa ini cara ngerawatnya tuh gimana ini terutama si bela kan harus dingin ya berarti udaranya ya kalau si bela sih perawatannya susah gak sih? susah susah? oke harus AC harus AC harus dingin ya berarti ya harus dingin soalnya dia dari alaska mirsa dia kan biasanya salju berarti ya salju gimana mas Andika merawat si bela? rewel gak? capek capek coba keluh kesahnya gimana selama merawat bela? sering kekadang oh oke kalau main bibis kan di jilatin kadang kalau pagi-pagi itu pagi-pagi kita bangunin aku ngajak jalan-jalan oh kayak gitu cara ngebanguninnya berarti di jilat? iya buat tanda eh bangun bangun gitu ya udah arti ya kalau ini si kecil ini gimana mas merawat si popi ini si ino ini kalau ino ya sama juga? susah? atau lebih gampang ini kayaknya? gampang ini gampang ini gampang ini tapi kamu kamu dijual kamu gimana dong? berisik tapi berisik ya karena dia berisik ya oke kalau dia kan berarti di vaksin juga ya si bela sama si popi kalau oke kalau anjing tuh vaksin yang paling utama yang pertama tuh harus apa dulu mas? rabies? atau apa? ada yang lain? vaksin pertama vaksin kedua vaksin ketiga vaksin keempat itu rabies oke berarti yang satu dua tiga ini yang utama dulu ya baru yang rabies si popi ini juga biasanya kalau vaksin tuh mulai umur berapa sih? dari umur 2 bulanan 2 bulanan? 2 oke 2 bulanan harus divaksin dulu berarti ya biar aman semuanya ya sobat satwa kebanyakan anjing peliharaan menuruti perintah pemiliknya saat disuruh duduk berguling atau bersalaman biasanya anjing bisa mulai dilatih sejak berumur 7 atau 8 minggu untuk memperkenalkan nama dan beberapa perintah dasar sementara pelatihan formal lainnya baru bisa dilakukan setelah anak anjing berumur 6 bulan melatih anjing juga gak gampang loh biasanya pemilik anjing akan mengajarkan kata-kata perintah dasar dengan menggunakan bahasa Inggris seperti sit calm down stay high five dan lainnya saat dilatih biasanya mereka akan diberikan camilan sebagai reward karena berhasil menuruti perintah sang pemilik serta pujian sebagai rasa kasih sayang sang pemilik kalau untuk ngebersihin kandangnya itu biasanya berapa kali sebulan atau setiap hari? sehari setiap hari berarti ya? setiap hari harus bersih harus steril juga ya kan? biar tidak oke berarti ini dimandiin sendiri juga? mandiin kadang grooming grooming willing gitu oke biasa kalau bersihin kalau mandiin ini harus ada waktu tertentu gak sih? mas mas adrian? enggak sih enggak sih enggak sih misal sebulan sekali atau harus dua bulan sekali gitu enggak berarti enggak ya? enggak ya? berarti tergantung kitanya kita mau mandiin kapan gitu berarti bisa enggak ini kenapa nih mas? si kecil kenapa nih? mengeluarkan suara kayak gitu kenapa tau? ngesa oh kenapa kamu? popi kenapa tau mas? enggak tau oh enggak tau oh kayak gitu suara kamu ya lucu banget ya tapi kalau si Bela ini kayaknya pendiem ya dia enggak ngegonggong gitu ya mas ya? emang tipenya kayak gitu? lapar mau makan terus mau minum ngegonggong baru minta makan dong bos gitu ya iya kalau si popi berarti dia rewel terus iya bangun bangun dong Bela kamu ngantuk ya? dia ada jam tidurnya juga atau gimana? ini gede banget tuh tangannya nih umirsa ini beratnya berapa mas? kira-kira si Bela ini? kira-kira 40 ya 40 kalau dulu beli awal berapa nih si Bela? adopsi awal adopsi awal puluhan juta sampai jutaan ya? puluhan juta ya pasti ya? lupa lupa? jadi ini kayaknya mahal ya soalnya alaskan malamut kalau ini si mini pom ini? adopsi awal pertama beli 35 juta 35 juta si ini? si Bela? si Bela kalau ini si Ino? ini punya temen 1 juta oke berarti memang sudah sama setambung oke berarti si alasannya emang harga pasarannya emang lumayan tinggi juga ya? berarti ya mas ya? karena kan alasnya juga jarang di daerah batang kekuatan jarang kayaknya di kompleks ini juga kayaknya cuman mas bagus aja ya? ya kayaknya si gede ini ya? kamu butuh temen gak? ikut aku aja yaudah mas bagus mas Andika kayaknya ini aku harus pamit ya? soalnya udah cukup lama juga bermain dengan si Bela dan juga si kecil terima kasih banyak sudah dibolehkan main kesini ya mas ya? nanti kapan-kapan boleh ya main lagi sama Bela ya? boleh boleh ya Bela ya? jalan-jalan keluar berarti bisa ya mas ya dia ya? harus di kecil juga jadi udah pemirsa ini kayaknya aku harus pamit dulu tetap saksikan satwa kita hanya di Batik TV dan sampai ketemu di episode selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati